I was there to witness Anda suka permen? Hmm, makanan manis yang satu ini memang jadi favorit banyak orang ya, terutama anak-anak. Banyaknya penggemar permen membuat orang berkreasi macam-macam untuk menyajikan permen dengan wansa yang berbeda. Tidak awalnya sih ingin membuat bentuk permen yang berbeda dari yang ada di pasaran. Lihat saja, permen-permen ini bentuknya bendafaskan Islam. Warnanya pun macam-macam dengan hiasan yang menarik hati. Mumpung masih dalam suasana lebaran, saya jadi ingin juga mencoba berkreasi membentuk permen-permen ini. Dikirai permen ini, adonannya sengaja dibuat lengket dan lunak sehingga bisa dibentuk. Misalnya gambar wajah orang atau beduk dan tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri ini. Pengbuat permen dalam berbagai bentuk ternyata prosesnya cukup panjang. Dari mulai memasak gula hingga menjadi karamel, mencampurkan perwarna makanan, sampai proses menggambungkan adonan. Memang permen didetik dengan konsep ceria penuh warna, dengan beragam rasa dan bentuk. Dan di sini, semua bentuk dan warna dikerjakan oleh para candy maker yang berpengalaman. Walau hanya bisa melihat, cara ini sukses menarik perhatian pengunjung. Apalagi gerai permen asal Australia ini sudah ada di Jakarta dan Bandung. Jadi beli macam-macam permen, permen stiki. Namanya unik banget, ada yang animal, ada yang berbeda mix. Ini dia proses yang paling menantang, stretching. Selain untuk melembutkan adonan, proses ini juga bertujuan untuk mencampurkan warna agar merata. Dalam proses stretching ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya cukup menguras tenaga, biar kita alihkan ke yang lebih profesional aja. Nah, sekarang permen saya siap untuk dipotong. Gerai permen ini juga menghadirkan lebih dari 10 varian rasa. Harganya antara 15.000 hingga 89.000 rupiah. Faisal Amin, Jakarta Terima kasih telah menonton!